Senin malam, Ruang Kerja Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Eni Saragi digeledah penyidik KPK. Para penyidik KPK memeriksa semua berkas yang ada di dalam ruang kerja anggota Dewan dari Partai Gokar tersebut. Penggeledahan ini guna mencari bukti tambahan maupun data-data menyusul penantapan status Eni sebagai tersangka kasus suap proyek PLT Uriao I. Usai penggeledahan, penyidik KPK membawa dokumen barang bukti tambahan ke dalam dua koper dan satu kardus. Di tempat terpisah, penyidik KPK juga menggeledah kantor pusat perusahaan listrik negara di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. KPK menggeledah direktorat pengadaan dan beberapa ruang direksi. Direktur utama PLN Sofian Basir mengaku akan terbuka dan kooperatif kepada KPK. Kegiatan KPK apa saja di kantor PLN. Sesuai dan tugas fungsi KPK, pasti harus melakukan penggeledahan. Akhirnya dilakukan itu dengan ber-PLN, ada di direktorat, ada di visinya, semua tempat yang ada kaitan sama proyek itu. Tak hanya kantor pusat PLN, tim menyidik KPK juga turut menggeledah kantor Indonesia Power di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dari gedung anak perusahaan PLN ini, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit CPU dan sejumlah dokumen yang disimpan dalam dua koper dan dua buah tas. Meski sudah menggeledah tiga tempat, hingga saat ini Direktur utama PLN Sofian Basir masih berstatus saksi. Saya kira belum ya, karena sekarang fokus KPK adalah melakukan proses penggeledahan. Nanti kalau sudah ditemukan bukti-bukti, sudah ditemukan dokumen-dokumen atau sejenisnya. Kemarin kan kita dapatkan ada dokumen proyek, ada dokumen keuangan dan juga barang bukti elektronik. Nanti kalau KPK sudah mendapatkan itu tentu kita perlu melakukan penyitaan lebih lanjut. Sebelumnya KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLT Uriao I, yakni anggota DPR Eni Maulani Saragi yang diduga sebagai penerima suap, dan pemegang saham Blackhold Natural Resource Limit Johannes Budi Sertisno yang diduga sebagai pemberi suap. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pasca operasi tangkap tangan dengan barang bukti 500 juta rupiah. Diduga uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 4,8 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NAD.